Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sudah ada dan pengiriman packingnya cukup aman dilapis plastik dan dilapis dengan triplek multi pack dan setelah itu kita membeli box dan sesuai dengan ukuran yang kita hendaki yaitu tentunya dengan layout PCB berapa panjang dan lebar disini saya sudah membuat yaitu dengan kipas di kanan 2 atas dan bawah dan output di bawahnya kabel bawah dan memakai baterai kontrol untuk mengetahui voltase ampere dan output dari wattmeter sebesar 220 volt jadi outputnya berapa volt dan ampere nya juga dilengkapi dengan baterai kontrol untuk otomatis lvd nya atau jika baterai low lvd akan bekerja dan inverter otomatis off ya disini ada voltase juga output dan voltase baterai ya jadi seperti ini baterai kontrolnya dan box panel nya oke kita lanjut ya jadi untuk inverter ini sistem 48 volt saya menggunakan baterai sebanyak 8 baterai untuk FRLA nya dan menggunakan 1 baterai lvfpo nah ini MPPT ya MPPT kontrolernya memakai effeper sebesar 100 amper dan sudah saya tambah untuk kipas yaitu dengan termostat ya jadi kalau panas di 39 derajat otomatis kipas akan berputar dan disini ada kontrolnya display ya untuk setting baterai berapa tegangan di atas dan di bawah dan banyak parameter lainnya yang juga kita setting disini terlihat output dari solar panel 125 9 volt baterainya 51 volt jadi hampir full oke kita lanjut lagi ke inverter ya dan disini untuk MPPT sudah memakai untuk alat yaitu alat untuk online dari hp jadi kita bisa monitor dari hp dengan menggunakan tambahan untuk alat online nya ya jadi online dari hp nya memakai aplikasi app per cloud seperti ini jadi kita bisa pantau kapasitas yang bisa kita terima dari solar panel berapa watt atau berapa wp atau berapa kwh ampere tampilannya lumayan lengkap dan ada grafiknya untuk pengisian baterai juga jadi kalau kita scroll ke bawah seperti ini dan kita bisa lihat di pengisian untuk charging ke aki yaitu status aki di berapa volt atau berapa ampere tentunya bisa terlihat seperti ini dan masih ada lagi settingan yang lain nah di bawah ini ada grafiknya ya grafik untuk ampere dan ada alarm juga jika ada terjadi error dia akan mengasih kabar ke aplikasi di hp ini ya jadi inverter kita buka seperti ini dan di sampingnya ada kipas besar di bawah ada kipas kecil untuk sirkulasi udara yang panas di dalam bisa kita keluarkan dengan kipas oke kita langsung lanjut ke bagian dalam ya jadi di dalam sudah saya tambah termostat juga untuk keperluan kipas termostat ini saya kasih sensor di bawah ya dia punya apa namanya donatnya ya atau trafonya ya jadi sensor saya tempelkan di trafo donat sebanyak jika dia melebihi 39 derajat dia akan berputar dan disini saya sudah memakai MCB juga untuk DC dan AC nya MCB AC memakai 2 pull MCB DC nya 1 pull yang untuk positif saja dan sudah memakai untuk kipas ya yaitu speed ya kecepatan kipas kita bisa atur mau low speed atau high speed jadi kita tambah adapter 12 volt untuk menjalankan kipas ya ini kipas di sebelah kiri ya di bawah dan kanan ada dan menggunakan air sun juga 300 ampere untuk menjalankan baterai control display nya 2 buah lampu display juga output 220 dan DC 48 48 volt ya ini untuk output 220 nya dan ini parameter baterai nya jadi sudah ada skema wearing nya dan disini donat nya trafo nya dan kabel plus memakai dua yang lumayan besar supaya tidak panas langsung kita masuk ke aki dan ke MPPT jadi rangkaiannya cara pembuatannya seperti ini dan di bawahnya akinya sudah ada untuk 48 volt ya jadi kita sharing sampai disini ya untuk dia punya inverter sebesar 5000 watt dan dia punya dalemannya sudah kita jelaskan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jelaskan 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 man an dia jelaskan jelaskan dan Terima kasih telah menonton!